Yap, setelah menunggu kurang lebih 30 menit ya, disini kita mendapatkan email dari Valburi yang mengatakan bahwasannya akun Valburi anda sudah siap Yap, sesuai dengan judul pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara daftar broker Valburi Asia Futures ya Nah, broker Valburi ini merupakan salah satu broker forex lokal yang sudah teregulasi BAPEPTI ya guys ya Nah, untuk pendaftarannya teman-teman bisa menggunakan website maupun menggunakan aplikasi Nah, tapi pada video kali ini saya akan contohkan pendaftarannya menggunakan aplikasinya langsung ya Nah, untuk link download aplikasinya kalian bisa langsung klik aja link download yang sudah saya sediakan di deskripsi video di bawah ini ya Nah, setelah itu kalian tinggal download terlebih dahulu aplikasi Valburi nya kemudian teman-teman bisa langsung buka Nah, kemudian kita langsung diarahkan ke halaman ini ya guys ya Nah, ini merupakan beberapa fitur ataupun manfaat yang ada di broker Valburi Asia Futures ini Kita bisa langsung klik aja login atau daftar Nah, di sini silahkan masukkan nomor handphone aktif kalian ya Kemudian teman-teman bisa langsung klik kirim SMS OTP Nah, kemudian kita diarahkan ke halaman registrasi ini Nah, di bagian nama lengkap ya isikan nama lengkap kalian Kemudian isikan alamat email aktif kalian Ya, kemudian untuk sales ataupun revcode ini Bisa kalian isikan sales atau revcode yang sudah saya sediakan kodenya di deskripsi video di bawah ini ya Nah, setelah itu teman-teman bisa langsung klik registrasi sekarang Nah, kemudian silahkan masukkan 4 digit kode verifikasi SMS OTP yang sudah dikirimkan ke SMS kalian Nah, lalu kita diarahkan ke halaman ini ya Nah, silahkan teman-teman klik aja mulai gunakan Valburi Nah, kemudian kita diarahkan ke halaman ini ya guys ya Nah, di sini akan langsung muncul pop up ya Buka akun live sekarang dan dapatkan real juan Nah, silahkan teman-teman langsung klik aja buat sekarang Nah, di sini ada beberapa step ya guys ya Kita bisa langsung klik aja create live account Nah, di sini kalian disuruh untuk memperkirakan berapa sih deposit yang mau kalian lakukan di awal Nah, untuk minimal depositnya sendiri adalah 200 dolar ya guys ya Nah, di sini sebagai contoh kita bisa langsung ketikan aja 200 dolar Nah, kemudian di bawahnya kalian bisa pilih juga rate konversinya ya Apakah kalian mau menggunakan rate-nya 14.000 ya Ataupun floating ataupun 12.000 Nah, buat yang belum tahu apa itu rate konversi Rate konversi ini adalah nilai tukar uang rupiah kita ketika kita deposit di akun Valburi ini ya Katakanlah kalian pilih yang 14.000 Itu artinya nanti 1 dolarnya itu adalah 14.000 Jadi kalau misalnya kalian mau deposit 200 dolar Maka 200 dolar dikali 14.000 Yaitu 2,8 juta rupiah yang harus kalian depositkan Tapi kalau misalnya kalian pilih yang floating Itu artinya mata uang US dollarnya itu mengikuti harga US dollar saat ini ya Jadi kalau misalnya kalian deposit 200 dolar Maka kalian depositnya itu adalah 200 dolar dikali harga 1 dolarnya sekarang ini ya guys ya Nah, itulah yang dimaksud dengan rate konversi Nah, di sini sebagai contoh kita akan menggunakan rate konversi 14.000 aja Nah, maka di sini langsung ada estimasi deposit Anda Yaitu senilai 2,8 juta rupiah Kita bisa langsung klik aja next Kemudian kita disuruh untuk upload beberapa foto Agar pihak Valburi tahu siapa kita ya guys ya Nah, di sini kalian pilih terlebih dahulu keluar negaraan kalian ya Di sini kalau memang Indonesia Kalian klik aja Indonesia Kemudian kalian disuruh untuk mengupload kartu identitas Kalian bisa pilih salah satu ya Apakah KTP, paspor, ataupun SIM Nah, di sini saya akan contohkan menggunakan KTP aja Nah, kemudian silahkan teman-teman upload foto selfie dengan KTP kalian ya Di bagian ini Kemudian di bawahnya kalian upload foto bagian depan dari KTP kalian Oke, di sini saya upload kedua foto ini terlebih dahulu Nah, setelah sudah kalian upload keduanya Kalian bisa langsung klik next Kemudian kita diarahkan ke halaman data profil ini ya guys ya Nah, untuk nama lengkap ya Kemudian email, nomor handphone ya Data diri, kemudian data-data yang ada di KTP Itu semuanya sudah terisi otomatis ya guys ya Kalian tinggal scroll aja ke bagian paling bawah Nah, di sini yang harus kalian isi adalah status tempat tinggal kalian Nah, di sini silahkan kalian pilih ya Status tempat tinggal kalian apakah itu milik pribadi Ataupun sewa, keluarga, ataupun lainnya Ya, kalian sesuaikan dengan status tempat tinggal kalian Nah, kalau sudah teman-teman bisa langsung klik aja next Kemudian kalian diarahkan ke halaman status pernikahan Nah, silahkan teman-teman pilih status pernikahan kalian Kemudian kalian bisa langsung klik next Nah, kemudian kita diarahkan ke halaman ini ya Apakah tujuan investasi anda? Nah, kita disuruh untuk menjawab 6 pertanyaan singkat ya Kita bisa langsung klik aja continue Yang pertama adalah apa tujuan utama anda berinvestasi? Ya, di sini tujuannya kalian sesuaikan dengan tujuan investasi kalian ya Kalau saya hanya sebagai spekulasi Kemudian kita bisa langsung klik next Kemudian pertanyaan manakah yang paling cocok untuk anda? Nah, ini tinggal kalian sesuaikan dengan yang paling cocok untuk kalian ya Kemudian dari manakah dana investasi kalian? Nah, ini dari mana ya? Nah, tinggal kalian pilih salah satu Kemudian kira-kira berapakah pendapatan anda per tahun? Nah, silahkan kalian jawab sejujurnya ya guys ya Kemudian apakah anda memiliki pendapatan tambahan lainnya? Ya, kalau ada kalian jawab ada Kalau tidak kalian jawab tidak ada ya Kemudian ceritakan sedikit mengenai pekerjaan anda Nah, kalian tinggal isi aja ya data pekerjaan kalian ini Apakah seorang wilayah swasta? Ya, profesional Ya, pensiunan Kemudian pegawai negeri Silahkan kalian isi ya guys ya Kemudian teman-teman bisa langsung klik next Selanjutnya ya Kita harus mengisi detail akun bank kita Nah, disini silahkan teman-teman pilih terlebih dahulu mata uang ya Nah, disini kita pilih USD aja ya Kemudian kalian isi nama bank kalian Kalian bisa menggunakan bank apapun ya guys ya Disini saya menggunakan bank BCA Nah, tinggal kalian klik aja bank BCA Ya, lalu untuk kota ya cabang jenis rekening Nah, ini kalian sesuaikan dengan bank yang kalian gunakan ya Kalau jenis rekening ini saya pakai yang tabungan Kemudian disini kalian isi nomor rekeningnya ya Lalu disini kalian isi nama pemilik rekeningnya Usahakan nama pemilik rekening ini itu sesuai dengan nama yang kalian daftarkan tadi di valburi ini ya guys ya Nah, kemudian teman-teman bisa langsung klik next Nah, kemudian kalian diarahkan ke alaman ini ya Ini merupakan term and condition ya Nah, kalian tinggal checklist aja ya Satu persatu seperti ini Ya, kalau memang kalian sudah membaca dengan jelas ya teman-teman Nah, kalian tinggal scroll ke bawah seperti ini Kemudian kalian klik mengerti Kemudian untuk yang lainnya tinggal kalian klik seperti yang tadi ya Kemudian kalian klik mengerti ya guys ya Nah, supaya video ini tidak terlalu panjang Saya akan persingkat semuanya Yap, sudah tercentang biru semuanya Seperti ini ya guys ya Nah, kita bisa langsung klik aja submit Nah, kemudian kita bisa langsung klik yang di bawahnya Ya, yang bapak peti ini Kemudian Tidak pernah atau tidak dinyatakan pilot ya Ini juga tidak Kemudian pilih tempat penyelesaian masalah Ya, di sini cuma ada satu tempat ya Kita pilih aja yang Badan arbitrase perdagangan berjangka komoditi ini Dan kalau sudah kita isi semuanya Teman-teman bisa langsung klik aja submit Nah, setelah itu Kita diarahkan ke halaman ini ya guys ya Nah, di sini Status akun real kita itu sedang submitted ya Artinya sedang menunggu persetujuan ya guys ya Nah, kita tinggal tunggu aja Akun kita ini disetujui oleh pihak Valburi-nya Yap, setelah menunggu kurang lebih 30 menit ya Di sini kita mendapatkan email dari Valburi Yang mengatakan bahwasannya Akun Valburi Anda sudah siap Nah, kita bisa langsung kembali ya Ke akun Valburi kita Dan kita bisa coba klik di bagian menu profile ya Kemudian teman-teman langsung klik aja Di bagian tanda ini ya Kemudian kita pilih live account kita Nah, maka di sini Status akun kita itu sudah approve ya guys ya Oke, demikian aja Video bagaimana cara daftar akun Di broker forex legal BAPT Valburi Semoga video ini bisa bermanfaat Buat teman-teman semuanya Sekian dari saya Sampai jumpa di video saya selanjutnya Sampai jumpa di video saya